Kalau saya ini kan, ini adalah kostum saya, kostum youtuber saya. Bukan seragam. Oh ini ya? Ini kostum youtuber. Oh gitu ya? Wingnya saya adalah wing youtuber. Ini bukan seragam uniform. Disini tuh tempatnya orang-orang mau cuci tangan. Kamu udah ada masalah. Cuci tangan kali ini bersama pilot paling terkenal di Indonesia saat ini. Ada Captain Vincent. Hai, apa kabar? Jumpa dengan Captain Vincent. Mantap. Siapa lagi kalau ngomongin pilot pasti Captain Vincent. Lo dari kapan sih berarti mulai nge-youtube Cap? Dari sekitar 2 tahun lah kurang lebih. 2 tahun? Cepat juga ya? Subscriber berapa sekarang? 5.200.000 ya, 5 juta. Gila. Baru dikit lah bos. Eh 2 tahun 5 juta mah gila kali. Itu asli semua kan? Gak ada yang beli kan? Asli mana ada beli di... Emang di Youtube bisa beli? Iya sih. Tapi modalnya berat men. Untuk ngedapetin 5 juta subscriber itu harus beli private jet ya? Enggak juga. Sebelum kita nanya ini, gue tuh penasaran nih kalau pilot ya. Kalau gue kan jadi entertainment gini, sebuah pekerjaan yang gak pernah gue cita-citakan dari kecil. Kalau pilot tuh cita-cita anak kecil generasi kita. Udah gede mau jadi apa? Jadi polisi? Jadi pilot? Lo yang mau jadi pilot dari kecil? Dari kecil mau jadi pilot. Kenapa? Ya karena begitulah. Enggak ngeliat siapa kan pasti ngeliat? Enggak ada. Enggak ada? Pengen aja. Dari umur berapa? 5 tahun. Terus udah pake hari Kartini pake baju pilot gitu-gitu? Enggak, gak sampai segitu. Karena gak diizinin sama orang tua. Kenapa? Tunggu mau jadi pilot gak diizinin dari orang tua? Enggak diizinin. Emang disuruhnya ngapain? Enggak boleh, selain pilot aja. Oh emang harus jadi pilot? Betul. Emang boka pilot? Bukan. Enggak, justru gue maunya jadi pilot. Cuman orang tua gak ada yang setuju. Karena? Enggak boleh aja. Aku aneh banget sih. Enggak boleh, orang tua takut jatuh pesawatnya. Oh lebih ke masalah keselamatan. Dia takut kalo jatuh nanti kita gak balik lagi gitu. Mudah kan resiko kecelakaan semua juga ada. Betul. Siapa yang bikin lo pengen jadi pilot? Enggak ada. Diri sendiri aja. Ngeliat siapa? Kan pasti ada dong. Entah lo main game. Kita pertama kali naik pesawat, duduk langsung jatuh cinta. Oh iya? Gila eh. Dari 5 tahun lo udah tau mau jadi apa ya? Mau. Ini banyak yang udah lulus kuliah aja gak tau mau jadi apa sampai sekarang. Dan lo ngikutin patternnya dari SD, SMP, SMA. Sampai kuliah berarti emang untuk tetep stay jadi pilot. Enggak berubah tuh cinta-cinta? Enggak. Tetep pengen aja tetep itu. Walaupun kita sekolahnya macam-macam tapi tetep pengennya jadi pilot. Wow. Lo FG ke FG gitu ya? Yang selalu mengamati pesawat gitu. Dulu ya. Dulu ya. Dulu ya. Kok emang sekarang gak? Ya sekarang kan udah naik terus ya. Sampai nek. Udah naik terus sampe nek. Iya. Ini gue penasaran juga si Captain Vincent ini sekarang kerjaannya ngapain? Selain nge-youtube sama bikin rusuh timeline orang-orang gara-gara. Iya. Banyak yang mengkritik lo juga soal mengambil momen musibah. Baca gak kritik-kritikannya? Itu ya orang iseng aja. Orang iseng. Kita sudah dari dulu. Dari dulu. Kita kalo bikin konten tuh selalu pake live. Dari dulu. Oke. Lihat dari historical saya. Itu dari dulu saya terbang. Saya gak pake equipment mahal-mahal. Saya cuma pake HP dan saya live. Oke ini kita ngomongin live YouTube lo yang terakhir. Youtube pake HP. Iya. Tapi asal-muasalnya gitu. Dari dulu kita memang udah rajin live. Oke. Kenapa? Live itu akan memberikan apa yang paling terupdate disana. Oke. Situasi terupdate dan kalo kita lihat ya mulai dari gempa palu saya juga live. Dan semua setiap hari saya live dari dulu. Emang udah kebiasaannya. Dan setiap kali kita kemana-mana itu tujuannya satu. Edukasi. Siapa targetnya? Semua orang-orang yang ada disana. Siapa yang datang pertama? Sekarang apa bedanya antara gua sama media? Ya gak ada sih. Media juga kenapa mau datang kesana? Kenapa? Ya untuk meliput dan memberitakan pasti ya. Edukasi kan judulnya. Sekarang kalo seandainya media dibilang pansos juga. Tapi kan media jelas cari duit dong. Saya bukan cari duit dong. Saya kan tujuan saya, viewer saya aviasi. Oke. Saya di ranah aviasi. Oke. Kebetulan saya deket, saya lagi on the way ke pulau H. Kenapa gak? Kita lihat dan saya beritakan langsung dari sana. Oke. Jadi murni tujuannya? Edukasi. Edukasi. Kalo suka silahkan nonton. Kalo enggak ya enggak. Lo pernah balesin orang-orang yang mempertanyakan. Ya bukan nyinyir lah ya. Mempertanyakan konten itu gak sih? Enggak. Enggak pernah dibalas? Biarkan aja. Biarkan mereka menganggap gimana. Yang jelas kita tujuan dari awal itu. Saya selalu tidak pernah diluar dari capability saya. Saya memberikan edukasi konsisten dari dulu. Konten-konten saya banyak yang mengedukasi. Dan selama saya mengedukasi saya akan terus begitu. Kalo ada satu doang, kita gak bisa 100%. Bikin orang mengerti apa maksud kita. Iya. Kita cuma berusaha. Tapi pasti ada 10%, 5% orang yang gak setuju. Itu ya standar. Flashback deh. Siapa sih yang nyuruh pertama kali bikin Youtube? Keb, bikin Youtube keb. Ya sendiri aja. Emang pengen? Sendiri aja. Emang sebelumnya nonton Youtube-nya siapa? Ya sendiri aja. Lo kebanyakan otodidak ya? Emang gue senengnya belajar sendiri. Emang gue senengnya apa-apa pengen gitu. Pengen belajar, main musik pengen bisa. Pengen apa jadi Youtuber pengen bisa. Jadi pilot pengen. Jadi ya pengen aja semua. Pengen semua ya? Sekarang masih akan ke lokasi jatuhnya pesawat Sriwijaya lagi? Enggak. Enggak lah. Kan udah ada yang jelas sekarang. Itu kan persis pemberitaannya masih belum ada kemarin. Kita datang karena posisi kita dekat dan kita lagi menuju. Karena rute saya hari-hari tuh. Saya kan memang sering ke pulau. Emang lokasinya gak terlalu jauh dari? Enggak. Itu kan Pulau H sekalian rute. Itu kan kita ke arah kalau misalnya Pulau H angin barat. Kita lewat. Bisa lewat mulai timur atau lewat barat bisa. Oke. Sekali lagi memang murni untuk edukasi dan informasi untuk keluarga korban juga. Saat itu kan belum ada apa-apa. Iya pasti lah. Saya kalau bisa kasih yang terupdate ke sana. Saya dari dulu live semua. Liatin nih rata-rata live video saya. Karena saya cukup pakai HP. Saya punya kepercayaan bahwa gue kalau pakai apapun selama kontennya bagus orang nonton. Dan itu gue buktiin. Niat gue, gue mau kasih informasi yang edukasi yang paling terupdate. Itu live di Youtube kan? Mau di live tapi internetnya gak bisa. Akhirnya gak bisa. Akhirnya kita rekam sendiri. Tapi setelah kita rekam. Kita lihat nih isi edukasinya gak begitu bagus. Akhirnya gue gak bikin. Jadi udah direkam? Udah gue rekam. Abis itu kan gagal. Gue rekam. Gue lihat isi dari edukasinya itu gak terlalu kenceng. Jadi gue gak penting akhirnya gue gak masukin. Oh ada nih berarti ada dokumentasi yang emang gak dimasukin? Ada. Ada. Tapi menurut gue value edukasinya gak ada. Oke. Ada cuman tipis. Jadi menurut gue gak penting. Jadi hari. Sebenernya kalau kita plansos. Kita kan hari aja. Naikin aja? Iya ngapain. Enggak gue enggak. Karena memang konten yang harus dibikin harus ada value edukasinya. Oke. Oke. Ini sekarang lu udah gak jadi pilot komersil lagi ya? Enggak. Gue udah private. Jet? Jet. Gila ya. Berarti Captain Vincent ini hampir sering bertemu dengan orang kaya ordinary ya? Yang kayaknya tuh gak rata-rata gitu. Kayaknya kaya raya dong pasti. Enggak juga. Sedeng-sedeng lah. Ya kan kita kan gimana. Orang-orang hebat di atas kita cuman ngikut aja. Kita kan cuman sopirnya. Tapi sopir punya pesawat sendiri Cap. Enggak lah. Tapi gue penasaran deh. Gue kan setiap baca ini ya. Baca apa namanya. Profil lo gitu-gitu. Berita soal lo. Gue gak ngerti deh. Emang bisa segede gitu ya duit dari Youtube. Katanya lu beli private jet dari duit dari Youtube. Enggak lah. Enggak kan? Enggak lah. Private jet punya kita. Enggak punya kita private jet mah. Ah private jet bukan punya lo? Bukan punya gue. Jadi lo pinjem apa punya gimana sih? Kan gue sopirnya private jet. Soalnya lo kalo baca. Lo pernah baca gak sih profil lo di media online atau apa gitu? Enggak. Kalo pesawat kecil itu ya iya gue beli waktu itu. Oh yang pesawat kecil itu lo yang beli? Enggak. Itu punya gue. Kendaraan pribadi. Oh bukan yang private jet yang lo beli? Bukan. Oke. Pesawat kecil tuh definisi kecil sedang besar tuh kalo di pesawat berapa? Cuman isi 4 orang dan cuman single engine. Itu kan ya kita ngomong pesawat kecil. Itu jarak tempuh berapa? Ya. Maksimal? 5 jam bisa. Cuman ya Jakarta Bali mesti stop sekali lah. Oke. Dan lama. Itu bener hasil dari Youtube? Bener. Bener? Bener. Berapa sih pesawat single engine? Nah itu jangan ngorek ngorek. Jangan ngorek ngorek. Berarti banyak juga duit Youtube lo ya? Enggak lah. Terbatas aja lah. Enggak. Pure dari Youtube atau? Pure dari Youtube. Pure dari Youtube. Dulu pure dari Youtube. Tuh. Bercita-cita lah jadi Youtuber kalo mau beli pesawat ya. Masih ada pesawat itu ya? Enggak. Udah dijual. Oh ya. Kenapa? Karena kejadian dicabut license itu enggak? Repot bro. Maintenance nya? Iya. Hmm. Repot. Bukan gara-gara kejadian terakhir? Enggak. Terus jadi ah udah lah. Gue udah gak bikin konten lagi juga. Enggak. Jual? Enggak. Bukan masalah itu. Parkirnya susah sekarang bos. Tempatnya di Pondok Cabai kan udah digusur tempatnya. Ah jadi apaan? Enggak tau. Oh gitu. Enggak tau. Dia dirubah jadi susah sekarang mau taruh dimana pesawat susah. Akhirnya udah lah daripada kita repot. Ini kan punya pesawat tuh repot bos. Iya lah kalo gak kaya-kaya banget merepot pasti. Iya maksudnya walaupun kaya juga coba deh banyak juga yang pusing juga. Kenapa repotnya dimana? Maintenance ya? Parkir. Non-stop. Pakai gak pakai bayar. Asuransi. Pakai gak pakai lo bayar. Iya iya. Lo harus bayar ketika pesawat gak lo jalanin. Harus bayar. Lo sewa parkiran pesawat lah ya hitungannya. Berapa sih emang kalo sewa parkiran pesawat? Wah jangan ngorek-ngorek deh. Ngorek-ngorek. Ini pinter ngorek-ngorek. Enggak gue penasaran kehidupan orang kaya raya tuh berapa sih kalo. Gua kan bukan kaya raya bro. Enggak kan bukan. Gua orang sederhana kecil. Bukan kapten. Maksud gua orang-orang itu kan yang punya private jet. Mereka bisa spend buat parkir pesawatnya doang. Oh banyak bro. Pokoknya kadang-kadang. Bisa dibilang gimana ya. Beli pesawat pertama kali seneng. Nanti senengnya kedua kali lagi habis sudah dijual. Gengsi juga ya. Gengsi juga ya. Uh punya pesawat gitu. Pas di pinggir. Oh kosnya gede juga nih. Oke kalo yang gak biasa. Senengnya beli pesawat tuh. Pertama pas beli. Sama pas jualnya juga dia seneng. Iya 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 iya. Ini kalo kondisi pilot di pandemi gimana? Sepi. Sepi ya. Sepi kan berkurang kan. Jam itu semua pada berkurang. Temen-temen pilot kurang jam terbang. Berarti ekonomi sulit dong. Iya kemarin kan dibatasinya dan travel restriction dan lain-lain ya pasti sepi. Prabu Gari pokoknya industri pesawat. Semua. Kena dampaknya. Solusinya? Gak ada ya. Solusinya ya. Tapi private jet. Gak nunggu. Kalo private jet. Kalo komersil. Rame. Gak keganggu ya? Justru rame. Sekarang kan lagi peak-peaknya dia. Oh. Berarti jam terbang lu mah kagak keganggu ya. Ya kalo private kan. Enggak. Beda. Kalo private tuh lebih relax lah. Jadi ya. Gak tau mungkin seminggu terbang sekali. Seminggu terbang dua kali. Gak. Gak. Sebulan dua kali tiga kali gitu lah. Terbangnya. Private jet tuh. Gua kan orang umum ya. Bahkan gua belum. Gua cuman ngeliat di Instagram. Instagram orang-orang yang private jet. Gitu-gitu. Terbangnya tuh kalo Jakarta ya. Terbangnya dari mana? Bukan Soekarnoata ya. Halim bisa. Soekarnoata nggak ya? Curug bisa. Soekarnoata nggak. Ya bisa juga. Cuman. Biasanya Curug juga bisa. Curug tuh. Bogor. Eh mana sih? Budiarto. Itu Tangerang. Oke. Serpong sana lagi dikit. Hah? Ada ya? Ada. Lo nggak tau kan? Nggak tau kan? Nggak tau. Nggak tau kan? Anda orang miskin. Anda nggak tau misalnya. Kita kan memang di. Planah penerbangan. Kita tau lah. Iya. Kalo kayak memang itu kerjaan. Maksud gue. Gua aja Curug. Gua pikir Curug Bogor. Curug Tangerang. Itu ada. Lokasi penerbangan. Untuk pesawat. Private ya? Iya. Oke. Sekarang berarti. Kondisi penerbangan. Komersil. Justru. Goyang. Yang private-private. Yang naik. Masih banyak berarti orang liburan ya? Untuk yang private jet ya? Lebih secure juga sih. Dari segi kesehatan. Iya. Dan lain-lain. Terus ini. Untuk. Lo tau Air Medan nggak sih? Air Medan. Iya tau. Berus di Skinsen tau. Untuk sipil punya license kayak gitu tuh. Gimana sih? Misalnya gua gitu. Ya. Sekolah dulu. Tapi ya. Tetep aja nggak bisa jadi kapten. Kalo. Kalo belum punya jam. Makanya kalo lu mau jadi kapten. Mesti masuk dulu. Sekolah dulu. Terbang dulu. Jadi kopalit. Baru bisa jadi kapten. Oke. Itu kan yang kapten ya. Bedanya untuk jalur menjadi kapten. Atau jalur. Ada. Kalo Bruce di Skinsen emang kapten. Itu kan. Dia bener-bener terbang. Di maskapa dia terbang gaining hours. Jangan sampai jadi orang yang mengkaptenkan diri. Oke. Umur segua terlambat nggak? Eh. Umur berapa. Eh gua kacamata ya nggak bisa ya? Bisa. Umur berapa? Gua? Beda setahun sama lu. Bisa. Sekolah. Bisa? Berapa lama? Satu setengah tahun. Oke. Abis itu gua jadi kopalit dulu ya? Enggak kopalit. Cuman kan lagi rame sekarang. Di maskapa ini. Lagi kurang dimannya. Lu mau ngantri. Berapa orang yang lagi nganggur sekarang? Oh iya. Over capacity ya. Berarti sekarang karena penerbangan sedikit. Sedangkan tenaga kerjanya banyak. Enggak ku misalnya aja. Misalnya gua. Bisa aja. Bisa aja. Satu setengah tahun. Satu setengah tahun. Belajar teori praktek. Teori praktek lah ya. Betul. Di? Kalo di Indonesia? Ya banyak kan. Sekolah pilihan tuh banyak. Curug juga ada. Dan banyak kayak aero flyer. Macem-macem. Gak bisa kita dateng kesana. Indonesia. Hmm. Berarti gua abis. Step-stepnya nih. Misalnya gua daftar. Satu setengah tahun. Abis itu gua jadi co-pilot. Berapa jam terbang tuh. Untuk akhirnya bisa jadi kapten. Normalnya. Airline 4000. 4000 jam menerbangan. Ini ada tipis-tipis sebenernya. Ini definisi kapten. Oke. Misalnya ada yang mengkaptenkan diri. Mengkaptenkan diri. Mengkaptenkan diri itu gimana? Ada nih? Ada. Ada. Indonesia nih ya. Kita ngomongin. Jadi. Kita baru terbang aja. Kita sekolah lulus private pilot. Oke. Ya kan. Yang dikatakan dengan orang bilang kapten. Kapten itu dikenal sebagai commandernya. commandernya. Hmm. Dia adalah orang yang ngelog pilot in command. Ya. Oke. Ketika lu sekolah. Pakai pesawat kecil. Yang Cessna itu. 40 jam. Lulus 40 jam itu. Nanti lu dapet PPL. Setelah lu dapet PPL. PPL. Ini secara umum PPL ini apa? License lah ya? Private Pilot License. Oh Private Pilot License. Oke. Lu jadi PPL. Lu bisa terbang. Sebagai. Pilot in command. Di pesawat kecil. Baru pesawat kecil. Belum Boeing. Belum boleh dong. Ya. Jadi. Ibarat baru punya gitu. Sudah mengkaptenkan diri. Dia pakai bar empat. Dan terbang. Dan dia merasa diri dia kapten. Ya. Boleh. Kita anggap aja dia kapten pesawat kecil. Naik lagi. Sedangkan. Orang-orang di luar sana. Untuk jadi kapten itu. Punya grade. Level lisensi itu yang beda. Punya jam terbang. Kita anggap saja dia selesai deh. Commercial. Sampai ini apa namanya. Kita sudah selesai semua. Komersial. Multi engine. Semua sudah selesai dia. Tapi dia penumpulan gen experience. Tetap judulnya. Kapten besar kecil. Ya kan. Nah dia kemana-mana. Pakai bar empat. Ya gitu. Ya itu. Janganlah. Masuk-masuk ke bandara. Masuk pakai bar empat. Ya kan. Ditanya institusinya apa. Ya ya ya. Dia bikin sendiri. Dibikin sendiri. Kalau saya ini kan. Ini adalah kostum saya. Kostum youtuber saya. Bukan seragam. Oh ini ya. Ini kostum youtuber. Oh gitu ya. Wingnya saya adalah wing youtuber. Ini bukan seragam uniform. Oh gue kira ini seragam. Beda. Baru tau gue. Memang atributnya appletsnya ini semua asli. Memang. Tapi begitu saya mengenakan ini. Wingnya saya sama ini. Ini adalah kostum saya. Kostum jadi youtuber saya. Tapi begitu saya mau terbang. Maka saya pakai seragam. Saya ganti sama. Apa namanya. Wing. Yang ada. Dari. Pemilik pesawat. Ya kan. Dari perusahaan penerbangan. Terus ID cardnya. Maka. Dari kostum. Padahalnya bajunya sama. Kita pakai benar-benar itu jadi seragam pilot. Oke. Berarti memang ada. Mengkaptenkan diri ini pilot berat bandel ya. Enggak juga sih. Cuman. Itu sih sebenarnya. Ya oke lah. Cuman. Yang jadi masalah. Ketika mengkaptenkan diri. Terus. Gak punya jet experience. Dia terbang. Ya kan. Seandainya dia terbang. Pakai pesawat kecil. Ya kan. Dia terbang pakai pesawat kecil. Terus. Numpang terbang doang. Pakai pesawat jet. Tapi dia gak ngelock PIC. PICnya adalah instrukturnya yang di kanan. Dia disana cuman ngelock SIC. Tapi duduk sebelah kiri. Pakai bar-barnya. Pakai bar empat. Iya. Tapi penerbangannya part 91. Dan itu konsepnya training. Ya ngelock PIC yang sebelah kanan. Hmm. Kiri. Gak punya TPL. Jamnya kurang. Saya kan terbang banyak sama anak-anak yang. Baru jam 500 jam. 600 jam kayak gitu. Dan misalnya jet experience nya kurang dari 100 jam. Biasanya. Begitu dia terbang itu. Dia membeli. Hmm. Terbang jet ya. Wah. Ada. Ini kan kerjaannya banyak sekali. Cepat sekali dalam waktu yang. Cepat biasanya. Ya. Problem. Awal-awal. Seperti saya punya co-pilot juga. Co-pilot saya udah 500 jam. Hmm. Dan dia. Jet experience di bawah 100 jam. Ya pasti. Inilah. Sebenarnya. Kita ngomongin. Eee. Kecelakaan pesawat. Eee. Indonesia tuh termasuk yang lumayan tinggi ya. Kalau dari data ya. Eee. 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 Kita gak ngomongin yang sekarang. Karena emang belum ada hasilnya kan. Eee. 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 5 tahun tuh. Itungannya cycle ya. Gak itungan umur pesawat ya. Tergantung dari manufakturnya. Ada yang by hours. Ada yang by cycle. Ada yang pakai tahun. Oke. Lain lain. Oke. Tapi rata-rata sih selama dimaintain dengan baik masih bisa digunakan. Oke. Selama masih masuk dalam factory limitation. Oke. Kalau misalnya memang eee. Negara inilah ya. Terhitung sebagai salah satu negara tertinggi dengan tingkat kecelakaan pesawat. Harusnya harus ada terobosan yang eee. Untuk mengurangi tingkat kecelakaan lagi dong. Sejauh ini gimana Cap? Ya gini loh. Kecelakaan itu gak bisa kita hindari. Pasti. Tapi mereka sudah melakukan sebisa mereka lah. Oke. Saya ngeliat sudah. Mereka sudah lakukan. Tapi ya namanya kecelakaan. Who can control? Yes. Even you cannot. Ya. Itu udah melawan takdir juga sih. Oh beluh. Iya. Sekarang aja mobil lu deh. Hmm. Sekarang gua tanya sama lu. Lu biasa ngitir mobil. Sekarang gua tanya sama lu. Oke. Gue gak mau lu sampai kejadian. Lu bisa gak jamin lu dari sini lu pergi ke peak misalnya. Gak bisa. Gak bisa. Lu yakin setir baik-baik. Dari samping diantem bos. Ya. Itu kecelakaan bos. Oke. Tapi. Indonesia cukup besar itunya frekuensinya. Karena negara kepulauan. Hmm. Hmm. Itu ya. Hmm. Hmm. Gue tuh. Bego. Soal pesawat. Hahaha. Jadi kadang-kadang gua suka gak masuk nalar nih. Kayak. Ehm. Soal. Ini standar sih. Mungkin udah banyak jawabannya. Tapi. Mungkin gua karena lagi ngobrol sama lu. Gua tuh pengen tau banget. Apa korelasinya antara sinyal handphone. Sama pesawat take off. Korelasinya. Iya. Aturan. Iya aturan. Aturan kan pasti dibuat karena. Eh gua tau aturan itu gitu. Ehm. Apakah memang segitu mengganggunya. Ehm. Sinyal. Soal sinyal pesawat ya. Gua kan gak tau apa yang terjadi di. Di tempat. Ehm. Cockpit lu gitu ya. Sangat mengganggu. Satu handphone pun sangat mengganggu. Ehm. Itu kan dulu. Frequensi range nya mirip. Dulu. Bisa mengganggu dulu. Oke. Tapi sekarang kan udah beda. Cellphone sekarang. Ehm. Udah gak ngaruh harusnya. Loh. Terus jadi buat apa kita mau take off harus disuruh matiin? Ada aturan ya kan? Iya aturan. Yaudah. Aturan. Iya gua tau gak sebenernya aturan kan. Ehm. Oh iya kan? Iya iya iya. Aturan itu dibuat untuk sesuatu. Hal supaya tidak terjadi kan. Gak gue tuh suka bingung aja gitu. Kadang-kadang. Ehm. Oke lah penjelasannya memang ada. Supaya penumpang melihat. Ehm. Arahan dari pramugari soal ini. Dan lain-lain. Iya. Tapi soal sinyal berarti. Untuk teknologi sekarang udah enggak. Harusnya enggak. Harusnya enggak? Harusnya enggak. Oke. Ini soalnya kemarin juga banyak. Spekulasi-spekulasi soal sinyal handphone dinyalain dan lain-lain. Enggak. Kalau itu enggak lah. Soalnya udah enggak ngaruh lah. Itu itu. Most likely enggak ngaruh. Karena beda-beda range. Dan. Enggak. Enggak berkorelasi lah. Cuman aturannya ada. Iya. Kalau ditanya. Bahaya atau enggak? Aduh ini. Saya enggak mau jawab. Bukan apa-apa ya. Iya 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 iya. Ngefek atau enggak? Berdasarkan sains sih enggak ngefek ya. Cuman. Ya mungkin aja. Kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Iya iya iya. Nah. Jadi ketika akan terjadi gitu dijaga. Jangan sampai. Jangan sampai kejadian. Mengurangi resiko. Soalnya dikhawatirkan. Kalau semua orang nyalain HP. Takutnya mengganggu. Tau kan kadang-kadang suka. Takutnya masuk ke dalam radio kita mengganggu. Walaupun chance. Jauh ya. Harusnya enggak. Walaupun nyala. Kadang-kadang lupa. Ada orang lupa nyalain. Lupa matiin ya. Paling abis. Baterai lu. Soalnya nyari. Iya 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 iya. Apalagi sekarang teknologi juga di. Bahkan di pesawat aja udah ada wifi nya kan. Sekarang. Harusnya udah semakin. Semakin canggih. Ada beberapa pesawat. Dia udah ada sinyal HP nya loh. Oh iya. Ada. Bersama dengan provider gitu. Nah itu yang lucu. Waktu itu gua terbang ke pesawat apa ya. 787 ke ini. Abu Dhabi atau Dubai ya. Gua buka. Ini gak salah nih. Ada signal penuh. Bisa ditelepon. Signal lokal. Signal HP. Signal HP. Roaming jatuhnya. Tapi masuk. Bisa kan gua bilang. Ini teknologi udah bagus. Ini kembali lagi ke. Setiap negara punya aturan. Ada negara abis new landing gak jadi masalah. Ada negara dari mulai take off gak jadi masalah main HP. Jadi balik lagi ke aturan. Itu aja. Oke. Aturan itu dibikin oleh perhubungan ya. Kalau pesawat. Ya. Dari. Dari. Semua. Dari aturan IKO. Di adopt dari sana. Regulator. Dia pilih. Terus mereka prefer seperti apa. Ah yang ada yang menurut saya nih. Gak perlu menurut saya ini. Kan. Masing-masing boleh aja dong. Atur. Ya ya ya. Lo ngerasa karakteristik menumpang. Pesawat tiap negara beda-beda gak sih. Gua pernah naik pesawat. Turki kalau gak salah ya. Lupa gue. Pokoknya begitu landing. Satu pesawat tepuk tangan. Iya. Kita kan multi cultural. Kalau multi cultural. Ya. Kita beda orang beda bro. Iya. Gak tapi lo pernah ngalamin begitu. Ada yang landing. Satu pesawat tepuk tangan. Gak. Kalau itu gak semuanya. Gak semuanya. Kalau yang. Mbak tadi ya. Terima kasih ya. Ini. Ada. Oke. Gue tuh bener-bener orang Eropak ya. Jadi. Pokoknya itu orang asing semua. Gak ada. Bahkan gak ada orang Indonesia. Begitu. Landing. Zet. Tepuk tangan. Satu pesawat. Maksud gue apa. Emang. Culturnya. Seperti ini. Ada orang-orang luarnya. Seperti itu. Iya. This is Captain speaking. Jadi lo ngapain lagi. Sekarang. Youtube masih jalan. Disini. Kompas TV. Gila. Laris bos. Laris. TV-TV terus. Iya. Tapi capek. Kemarin gue sempet tolak. Gue kecapekan. Kemarin. Gue gak mau. Gak mau nerima. Kemarin. Karena. Capekan bro. I'm tired man. It's not about rating apa segala macem. Capek bro. Hmm. Dari pagi sampai sore sampai malam. Oke. I give one day. Tapi gue juga perlu istirahat. Ya. Kemarin gue tolak semua. Hari ini gue udah. Oke. Mendingan oke. Oke lah. If I can I help. If I cannot. I'm too tired. Dalam. Awal tahun ini lu terbang. Udah ada jadwal. Untuk. Ini. Ya. Private lebih jadwalnya gak tentu. Bisa jadi nanti minggu depan terbang. Nah. Kalau si pilot-pilot private itu. Minimal. Calling-nya. Apa sih kok calling-nya. Kayak shooting ya. Order. Apa sih kalau pesawat. Schedule. Schedule. Schedule ya. Schedule itu hamil seberapa. Gak mungkin. Eh besok kok berangkat nih. Bisa. Private-private. Tapi lebih relax. Kan. Sebulan paling. Tiga kali. Empat kali. Udah cukup. Hmm. Kalau maskapai. Ada terus. Ya kalau maskapai kan. Iya. Tapi untuk. Mau mau. Gua mau Captain Vincent nih. Cap. Besok bisa berangkat. Ya tergantung. Kalau kita bisa ya bisa. Kalau enggak ya. Oh bisa ya. Di calling hamilnya satu tuh. Kalau private bisa ya. Jangan kan hamilnya satu. Bapak mau pergi sekarang. Kalau yang private jet tuh yang. Ini sorry. Karena gue goblok ya. Itu yang mobilnya sampai depan tangga ya. Itu beda ya. Itu film-film doang ya. Ada. Kan pakai mobil drone handling. Nanti diantar ke depan tangga bisa. Miskin. Miskin. Tidak terbayang. Tidak terbayang ya Anda. Miskin. Miskin semua. Hahaha. Ya 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 ya. Oke lah Cap. Sehat-sehat ya Cap. Siap. Mudah-mudahan juga. Youtube lo makin maju. Siap. Tapi pengen beli pesawat lain gak? Enggak. Kapok. Udah. Udah cukup lah. Udah cukup ya. Oke lah. Terakhir pertanyaan dari gue. Lo ngobrol apa aja sama Limbat. Kayak di luar kamera. Orangnya seru gak? Aslinya. Suaranya. Cuman. Kayak gitu doang. Ini kalo ngomong kayak asisten bos. Gak seserem tampangnya ya suaranya. Baik. Baik ya. Betul. Karena. Dari konten lo yang viral tuh cuman suaranya Limbat. Bukan teknik lo soal Zero Gravity. Hahaha. Udah susah-susah bikin teknik. Yang diliat suaranya Limbat. Hahaha. Oke lah. Cap. Sehat-sehat ya Cap. Good luck. Thank you ya. Jadi lo bisa ngeliat sisi manusia dari orang-orang terkenal. Ternyata mereka orang juga. Ya kan? Pengen buktiin. Nonton video-video lengkapnya yang cuman ada di channel ini. Subscribe. Oke?